Allah gak marah sama sekali, bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari tidak ada yang melihat kecuali Allah kemudian cuma satu malaikat yang mencatat, Allah subhanahu wa ta'ala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat, dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi ayat kita, gak mau ngasih tau kepada yang lain, tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat, giliran kita beramah soleh, Allah umumkan, giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah kasih masalah buat kita, karena Allah pengen banget ngampuni dosa-dosa kita, Allah ngasih kita musibah, karena Allah pengen banget ngeliat kita datang menangis, lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambut kita dengan kasih sayangnya. Halumu ilaiya ya abdi, datang kesini, wahai hamba-hambaku. Begitu kita sakit menjelang kematian kita, baru Allah ternyata ngeliat kita kayaknya ini udah ada perubahan, tiba-tiba kita datang kepada Allah menyesal, ya Allah saya banyak dosa. Tuh kan hambaku ini bertobat, eh sini-sini hambaku, langsung diselamati, langsung seolah-olah didekap, dipeluk oleh Allah, dan malaikat yang mencatat tadi tidak jadi mencatat. Kata Allah, lihat wahai malaikat, hambaku ini bertobat, jangan catat keburukan dia, wahai seluruh malaikat, lihat hambaku ini sudah bertobat. Allah umumkan, kalau Allah mendekat kita dengan kasih sayangnya, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. La ubali, kata Allah, wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepada aku meminta ampun, padahal kalian memiliki dosa sebanyak langit dan bumi, akan aku ampunkan dosa kalian semuanya, wa la ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa itu.